Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. 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 Susah dikendalikan. Bener apa salah, Bu? Ih, takut-takut jawabnya. Bener apa salah, Bu? Bener, gitu dong. Nah buat jawab yang ada di rumah nih ya, nanti insya Allah di segmen yang kedua, akan ada kuis interaktif yang berhadiah jutaan rupiah. Bisa langsung menghubungi nomor yang ada di bawah ini dari sekarang, ke 791-87700 untuk di Jabodetabek, atau di 021-791-8711 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Nah mengenai tema kita pagi hari ini, berbicara masalah mengendalikan hawa nafsu, hawa nafsu bisa dikendalikan atau enggak ya? Nah ini bingung juga nih, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, mungkin jamaah yang di studio sama yang di rumah, pernah melihatnya di mana ya? Nah ini sebelumnya kita coba tayangin videonya dulu deh, yuk sama-sama kita simak ini dia videonya. Inilah sosok Arya Permana beberapa tahun lalu dengan berat 192 kilogram. Ketika itu, jangankan untuk beraktifitas seperti anak-anak sebayanya, untuk berdiri saja Arya harus dibantu orang tuanya. Tahun lalu, Arya menjalani operasi pemotongan lambung dan melakukan program penurunan berat badannya. Setelah menjalani operasi, bobot Arya turun secara bertahap dan kini menjadi 109 kilogram. Arya berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 83 kilogram. Kini, setiap hari, Arya memulai kegiatan dengan berjalan-jalan keliling kampung, melakukan peregangan otot, dan bermain bulu tangkis. Kini Arya tak boleh lagi mengkonsumsi makanan seperti gorengan, juga makanan serta minuman yang mengandung gula berlebih. Makanan dan minuman seperti itu bisa menghambat program penurunan berat badannya. Arya masih perlu menurunkan berat badannya hingga mencapai berat badan ideal untuk anak seusianya. Tariana, Karawang. Wah, ini dia orangnya ada di sini sekarang, Bu. Masya Allah. Arya, luar biasa. Kalau kita lihat tadi di TV, sama di sini beda banget ya, Bu, ya? Gantangan mana, Bu? Gantangan sekarang ini Masya Allah. Arya, jadi beratnya awalnya 190? 192. 192 waktu dulu. Terus sekarang beratnya berapa nih? Ada 87 kilo. 87 kilo? Wah, sama dong kita beratnya. Pas dulu lah. Ya Allah, luar biasa. Ini waktu pertama kali menurunin berat badan, ada kendala nggak menahan hawa nafsu makan? Kalau hawa nafsu sih ada. Kalau waktu dulu kebiasaan main. Makan terus, sekarang udah biasa lah. Udah nggak terlalu mau. Udah nggak terlalu mau. Tapi kok dikasih? Tanya nih, waktu dulu makannya berapa kali sehari? Sehari berapa kali waktu itu? Badannya besar. Waktu dulu makan empat, tapi porsinya dua kali orang dewasa. Dua kali orang dewasa. Empat kali sehari? Ya Allah, berat cepat habis dong ya? Ini Masya Allah. Sekarang makannya berapa banyak sekarang? Makan porsi biasa, tapi lebih dikurangin lagi sekarang. Sepiring habis-sepiring? Nggak. Nggak habis? Nggak. Tapi susah nggak sih menahan-nahan hawa nafsu makan kayak gitu, kalau misalnya tiba-tiba ada yang bawa kue, atau mungkin snack, atau apa segala macam gitu? Kalau itu sih pasti ada sih kalau umah-umah, tapi kalau udah biasa nggak. Nggak ya? Terus harus diimbangin apa nih? Bisa sampai turun banyak banget. Diimbangin sama olahraga. Olahraganya apa sih yang dirumah pengen tahu nih? Olahraga sih kalau setiap sore selalu main bola sama temen. Sore main bola. Terus ada lagi yang lain olahraganya selain itu? Paling renang. Oh berenang juga? Ya Allah, luar biasa. Gaya apa? Gaya batu? Gaya apa berenangnya? Gaya asal-asalan. Gaya asal-asalan. Oh patah cepat kurus. Takut kelelep. Gini asal-asalan. Masya Allah. Oh berarti gaya renangnya sama dia. Oh gaya musad mulana ya ini Masya Allah, luar biasa. Arya, makasih banyak. Nanti kita kasih kesempatan Arya buat tanya-tanya juga ya. Nanti mungkin banyak juga yang mau nanya-nanya sama Arya. Eh tanyain umurnya. Arya umur berapa sekarang? 13 tahun. Ya Allah 13 tahun segini. Coba maaf, boleh Ustadz? Ustadz berapa umurnya? 44. Maaf, udah gak bisa tinggi lagi kalau Arya masih bisa tinggi. Arya makasih banyak ya. Arya boleh duduk dulu sekarang. Nanti kita akan lanjutkan lagi nih Masya Allah. Tapi luar biasa. Iya Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz? Jadi ternyata yang tidak mungkin akan bisa jadi mungkin asalkan kita ada kemauan. Bener-bener, bener-bener. Dari sini, Ustadz di tengah aja nih. Segala sesuatunya kadang-kadang orang bingung. 83 kilo bisa turun ya. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi kalau misalnya dari 190. Kalau 83 hilang dari saya, hilanglah saya. Saya cuma 50-50. Saya cuma 50. Tapi nih Ustadz nih kita masuk ke dalam tema nih kita bahas satu persatu. Sehubungan manusia yang selalu diuji dengan hawa nafsu nih Pak Ustadz. Ya itu katanya tadi udah di awal Ustadz mengatakan bahwa musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri untuk hawa nafsu. Nggak bisa menahan hawa nafsu nih. Kadang-kadang tuh kita menang, kadang-kadang kita kalah ngelawan hawa nafsu. Tapi kita mau tahu dulu nih, seperti apa sih sebenarnya hawa nafsu itu di dalam Islam Ustadz. Saya mohon izin waktunya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah. 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 Oh jemaah. Jemaah. Alhamdulillah. Kalau manusia alhamdulillah dianugerahkan kelebihan dibanding mahluk yang lain. Karena manusia memiliki akal dan nafsu. Kalau malaikat cuma punya akal. Kalau binatang cuma punya nafsu. Tapi manusia punya dua-duanya. Itulah hebatnya. Ketika akalnya yang menonjol. Maka akan melebihi malaikat. Kenapa? Karena dia ada nafsu. Tapi mendaulukan akalnya. Dan kalau dia mendaulukan nafsunya. Nauzubillah. Suma na'udzubillah. Maka lebih hina daripada binatang. Makanya dua-duanya harus dibaikin. Dan kalau perlu akal lebih memimpin daripada nafsu. Oke? Oke. Jama'ah. Oh jama'ah. Maka nafsu itu adalah keinginan manusia yang tersirat dalam pikiran. Jadi tidak apa-apa ada nafsu. Itu butuh. Kalau tidak ada nafsu matilah kita. Kalau tidak ada nafsu maka tidak ada kita. Karena nafsu maka lahirlah manusia. Betul-betul-betul. Cuma nafsu itu ada yang baik. Ada yang buruk. Itu dua tiga. Ada yang baik. Ada yang buruk. Nafsu yang baik yang tidak bertentangan dengan hati nurani. Serta perintah-perintah dan larangan-larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Namun kalau berbicara tentang nafsu yang buruk yaitu nafsu yang hanya mengikuti memenuhi keinginan pikiran saja tanpa melibatkan hati nurani dan ketentuan-ketentuan Allah. Makanya bisa jadi dikuasai. Ternyata ibu-ibu lagi menyimak. Sangat menyimak sekali. Menyimak. Eh salah lagi menyimak. Maka nafsu itu akan menjadi buruk jika lo pakai hawa. Hawa nafsu. Itu dua tiga. Hawa nafsu. Karena iman yang kurang dan ilmu yang kurang. Kalau ada iman pasti tahu. Kalau ada ilmu pasti ngerti. Betul-betul itu? Ketika ada ilmu ada iman insya Allah hawa nafsu itu turun dan tidak bisa menguasai kita. Apalagi kalau ada orang semua keinginan diikuti. Semua keinginan diikuti. Luar biasa. Tetapi ketika bisa digembleng, dibantu, harus melibatkan banyak orang, dukungan orang tua. Akhirnya Arya bisa seperti ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang gak badannya seperti ini? Senang gak Arya? Senang. Karena sudah menguasai. Betul. Makanya harus ada ilibatkan ulama untuk mengingatkan. Dan ada keinginan dari kita untuk bisa jadi baik. Benar. Insya Allah. Kalau digoda tidak akan bisa. Coba padli jadi nafsunya. Oh nafsunya. Ustaz Sam. Ustaz Sam jadi akalnya. Jadi akal. Jadi akal itu yang membimbing. Coba. Aku yang manusia yang selalu digoda. Ada dompet jatuh. Ada dompet siap. Itu banyak banget lagi. Diambil. Aku datar goda. Pasti gak ada isinya. Itu listrik belum bayar. Listrik belum bayar. Ambil aja. Jangan diambil. Ingat. Harus halal dan baik. Sekarang. Goda tentang makanan. Goda. Ya Allah itu makanan enak banget. Luar biasa. Jangan. Ini bulan Ramadan. Ini lagi puasa. Tapi ini perut udah bunyi loh. Ayo. Kalau gak makanan dibijak sakit loh. Puasa sunnahnya tinggal dikit lagi. Alhamdulillah. Korang semuanya saya ditunjuk jadi setannya. Ustaz Jejakul lahir. Ustaz Sam makasih banyak. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Jadi yang namanya manusia pasti punya yang namanya hawa nafsu ya bu ya. Punya. Ada hawa nafsu yang baik. Ada yang bu. Buruk. Yang baik. Hawa itu mengantarkan buruk. Mengantarkan kepada buruk. Kalau nafsu yang baik. Nafsu makan secukupnya. Nafsu untuk sholat. Ini Masya Allah luar biasa. Tapi manusia ini adalah makhluk yang sempurna. Karena dikasih dua sama Allah. Selain nafsu ada punya juga akal. Yang membedakan dari yang lain. Yuk kita lanjut lagi nih ya. Bicara masalah tentang posisi dari hawa nafsu di dalam jiwa. Kadang kita pengen tahu juga nih. Seperti apa saja nih. Atau apa saja sumber dari hawa nafsu yang terdapat di dalam jiwa tersebut. Yuk kita minta guru kita nih. Alhamdulillah ada Ustaz Ahmad kan. Silahkan mau nejin waktunya. Silahkan Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad kan mau lanakan. Iya. Iya benar-benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Perlu kita ketahui semua hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa sahanya di dalam diri manusia itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan enam sumber yang penting. Di antaranya yang pertama adalah akal. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia akal. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenekmatan yang besar. Yaitu akal yang mana akal ini bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Akal ini dapat menentukan pilihan kita. Sehingga menjadikan hidup kita menjadi beruntung dan lebih baik. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita fitrah. Apa itu fitrah? Sifat yang begitu sempurna. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Maka tinggal orang tuanya apakah mau dibawa ke dalam ajaran Yahudi. Atau mau dibawa ke dalam ajaran Majusi. Atau mau dibawa ke dalam ajaran Nasrani. Maka ketika manusia lahir, lahir dalam keadaan suci bersih daripada kesalahan dan dosa. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia irodah. Yaitu keinginan, kehendak kepada sesuatu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berikan juga kepada manusia yang namanya dhamir. Apa itu dhamir? Dhamir itu adalah sesuatu yang menghukumi di dalam diri seseorang. Ketika dia ingin melakukan sesuatu dan untuk menyeimbangkan setiap perilaku yang dia lakukan. Maka ini adalah dhamir yang diperlukan. Lalu kemudian yang kelima Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia galap. Galap ini adalah satu pemberian yang istimewa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah satu ketika Nabi Allah Adam alaih salam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk diajarkan berbagai macam keutamaan-keutamaan dan kemuliaan dan tugas-tugas segala nekmat yang Allah berikan kepada manusia. Ketika semua selesai Nabi Adam ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Adam apa fungsinya mata? Nabi Adam menjawab. Apa fungsinya tangan? Nabi Adam menjawab. Apa fungsinya kaki? Nabi Adam menjawab. Semua ditanya Nabi Adam bisa jawab. Tapi ketika pada saat Allah tanya. Ya Adam apa fungsinya hati? Nabi Adam terdiam. Engkau lebih tahu ya Allah. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Bersungguhnya al kalbu kursi. Fala yajli su'ahadan ala kursi siwayah. Hati itu adalah singgah sana aku kata Allah. Maka tidak boleh ada seseorang. Siapapun yang duduk di dalam hati manusia selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir manusia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Hawa. Dan nanti insya Allah Hawa akan kita jelaskan secara tafsil atau definisinya. Karena itu juga termasuk salah satu pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala dapat memanfaatkan sebaik-baiknya setiap pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk hal yang diri oleh Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad s.a.w. Amin. Amin ya Rabbal. Jadi ada enam mustad ya yang harus kita perhatiin. Bicara masalah tentang apa yang kita perlu ketahui. Bicara masalah tentang hati kita ini tadi. Ada enam tadi yang pertama bicara masalah tentang akal, fitrah, irodah, irodah, lalu kemudian domir, lalu kemudian kalab, lalu kemudian hawa. Hawa ini Masya Allah. Kita benar-benar harus kenal dulu nih. Diri kita bagaimana baru kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Seperti tadi kata Ustaz Muala Nabi bilang di awal segmen tadi. Bicara masalah tentang kita harus punya ilmu. Kalau kita gak punya ilmu bagaimana caranya kita bisa mengendalikan hawa nafsu ini. Karena kata ulama salaf, inna nafsa akhbas min sabina syaitanan. Masya Allah. Nah, sungguhnya nafsu itu lebih dahsyat daripada 70 syaitan. Na'udzubillah, sungguh na'udzubillah. Jazakallah, makasih banyak Ustaz Ahmad kan. Atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jaman. Ya buat Jaman yang ada di studio, ya nanti kita akan lanjut lagi. Buat Jaman yang ada di rumah nih, jangan pindah-pindah channel. Setelah ini kita akan lanjut lagi. Kita akan mendengarkan tausia dari guru kita yang berikutnya nih. Ada tausia dari Ustaz Cecep. Dan juga nanti akan ada kisah inspiratif yang dibawakan oleh guru kita Ustaz Cham. Ya, pastinya bikin penasaran ya Ustaz Cecep ya. Insya Allah, jadi ada bagaimana gaya hidup atau gaya makan orang paling kaya di dunia. Orang paling kaya di dunia, gaya hidup dan gaya makannya. Bikin penasaran aja nih. Yuk buat Jaman yang di rumah yuk. Jangan lupa setelah ini insya Allah akan ada kuis interaktif yang hadiahnya jutaan rupiah. Bisa langsung hubungi nomor yang di bawah ini ya. Ke 791-877-00 untuk di Jabodetabek. Dan bagi anda di luar Jabodetabek, 021-791-877-11. Tapi sebelumnya sama-sama kita lihat dulu nih. Ini udah penampilan luar biasa dari kawan-kawan kita Nas Indonesia. Silahkan kawan-kawan Nas. Kita boleh meminta untuk selalu terjaga Dari hawa nafsu yang membuat tercelak Agar selalu terlindungi Dan tidak rugi Dari nafsu yang menghancuri Apa benar hawa nafsu Selitu dirimu Padahal Tuhanmu Telah membekalimu Dengan ajaran yang satu Yang membuat dirimu Kuat terlindungi Dari hawa nafsu